Intro Oke Oke, bertemu lagi dengan solusi matematika Pak A Oke Pada video ini kita akan membahas materi program linier Ini merupakan materi kelas 11 untuk matematika wajib Ada pun pembahasan yang akan kita lakukan itu adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier Atau sistem pertidaksamaan linier Kebetulan untuk video pertama ini kita membahas untuk pertidaksamaan linier saja Jadi bukan sistem pertidaksamaan liniernya Apa perbedaan antara pertidaksamaan linier dengan sistem pertidaksamaan linier? Kalau pertidaksamaan linier berarti itu satu pertidaksamaan Tapi kalau sistem itu ada beberapa pertidaksamaan Nah begitu ya Oke Kita mulai saja soal yang nomor 1 Ya X lebih besar atau sama dengan 3 Oke sebentar ya Dari soal nomor 1 sampai soal yang nomor 4 ini memang dikhususkan untuk daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier yang dibatasi oleh garis yang vertikal atau garis yang horizontal saja ya Untuk garis yang lain akan dibahas pada video berikutnya Jadi kalau misalnya ada suatu pertidaksamaan hanya satu variable Misalnya variable X saja atau variable Y saja Maka daerah himpunan penyelesaian itu nanti akan dibatasi oleh garis yang vertikal atau garis yang horizontal ya Oke kita mulai saja yang pertama Oke X lebih besar atau sama dengan 3 Nah ini batasnya adalah X ya Berarti untuk nilai X yang tertentu Nanti dia akan dibatasi oleh garis yang vertikal Oke kita gambarkan saja daerah penyelesaiannya seperti apa Nah ini ya Kita gambarkan dulu sumbu koordinat ini Sumbu X dan sumbu Y Yang datar ini namanya sumbu apa? Sumbu X Yang tegak adalah sumbu Y Oke Ini pusat adalah 0 ya Kemudian kita tentukan nilai X sama dengan 3 Nah ini diperkirakan saja Karena dalam materi program linear itu Grafiknya itu atau skalanya itu gak terlalu dipermasalahkan Oke X sama dengan 3 posisikan saja disini Nah itu dia Nah kita gambarkan sebuah garis X sama dengan 3 Nah garis X sama dengan 3 itu berarti adalah sebuah garis yang tegak Artinya berapapun nilai Y nya nilai X nya selalu 3 Nah kayak gini ya Ini kita terusin ke bawah Nah ini Kalau gambarnya kurang lurus dimaafin ya Oke udah ya Berarti ini adalah garis X sama dengan 3 Nah Kemudian daerah impunan penyelesaian yang mau kita cari itu adalah yang lebih besar atau sama dengan 3 Berarti si 3 ini masuk Dia lebih besar Kalau lebih besar berada di sebelah kanan Sebelah kanan siapa? Sebelah kanan jaris ya Oke Kita hasil seperti ini Ya kita hasil Ini menunjukkan inilah daerah impunan penyelesaiannya Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa ya Oke lanjut lagi ya Untuk soal yang berikutnya Kita geser dulu Nah baiklah kita sudah masuk ke soal berikutnya Soal yang kedua Disini dibatasi oleh garis Y sama dengan 4 ya Kenapa? Karena disini Y lebih kecil atau sama dengan 4 Lebih kecil atau sama dengan 4 itu berarti dibatasi oleh garis Y sama dengan 4 Oke Gambarkan dulu koordinat kartesiusnya Berarti seperti ini Ini adalah sumbu X dan kemudian disini adalah sumbu Y Gitu ya Di tengah-tengah ini pertemuannya adalah 0 Kemudian tentukan garis Y sama dengan 4 Jadi boleh kita tarik aja sebuah garis datar Dimana garis ini adalah memotong sumbu Y di Y sama dengan 4 Kayak gini Dah ya Berarti ini adalah garis Y sama dengan 4 Daerah impunan penyelesaiannya lebih kecil atau sama dengan Kalau lebih kecil berarti dia berada di sebelah bawah ya dari garis tersebut ya Berarti kita arsir daerah yang sebelah bawah Sampai mana diarsir? Ya diarsir semuanya ya Memungkinkannya sampai dimana? Jangan diarsir sedikit saja Ya diarsirkan banyak seperti ini Nah berarti daerah yang kita arsir tadi yang barusan ini Ini adalah daerah impunan penyelesaian Dari Y lebih kecil atau sama dengan 4 Oke Bisa kan? Ya oke pasti bisa Nah kita lanjut lagi dengan soal yang ketiga ya Pada soal yang ketiga ini Dia dibatasi oleh 2 lebih kecil atau sama dengan X Dan X lebih kecil dari 5 Perbedaan dengan soal yang nomor 1 dan nomor 2 tadi adalah Angkanya ada 2 Kalau tadi hanya 1 ya Berarti itu perbedaannya Bagaimana menggambarkan? Nah cara menggambarkannya itu Ada persamaan dengan yang pertama Kalau disini X Berarti nanti dia dibatasi oleh garis yang vertikal Apa perbedaannya? Perbedaannya nanti garis yang vertikalnya itu ada 2 Oke Kayak gini ya Ini kita buat Ini adalah sumbu koordinatnya Seperti ini Yang mendatar ini namanya adalah sumbu X Ya kan? Kemudian yang tegak ini namanya adalah sumbu Y Oke Disini adalah 0 Kemudian kita gambarkan garis X sama dengan 2 Dan garis X sama dengan 3 Oke Ini dia Ini kita gambarkan garis X sama dengan 2 Diperkirakan saja Dan ini adalah garis X sama dengan 3 Nah panjang garisnya itu Tidak terbatas sampai disini Ya jadi bisa diperpanjang Selagi memungkinkan sesuai dengan Posisi yang ada di dalam kertas kita Oke Nah di sebelah kiri ini adalah 2 Kemudian di sebelah kanannya ini adalah 5 Nah disini ada perbedaan tanda Kalau di sebelah kiri ini lebih kecil atau sama dengan Sementara di kanan lebih kecil saja Apa perbedaannya? Untuk yang lebih kecil saja Ini dibatasi oleh garis yang putus-putus Sementara yang lebih kecil atau sama Dibatasi oleh garis yang tidak putus-putus Oke Berarti kita sudah bisa menentukan Daerah himpunan penyelesaiannya Yaitu yang berada di antara 2 dan 5 itu Berarti ini dia Nah inilah daerah himpunan penyelesaian Dari Pertidaksamaan ini Ya di antaranya Oke kita lanjut lagi Nah ini dia soal yang nomor 4 ya Nah 1 lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari 3 ya Ada kesamaan dengan soal yang nomor 3 Dimana dia dibatasi oleh 2 buah garis gitu ya Cuma perbedaannya adalah Ini Y yang tadi X Nah gitu Coba kita gambarkan daerah himpunan penyelesaiannya seperti apa Kita gambarkan dulu Sumbu koordinat seperti ini Sumbu koordinat ini sumbu X dan sumbu Y Jadi disini adalah X yang mendatar Kemudian Y yang vertikal Nah disini adalah 0 ya Oke Kemudian buatkan garis Y sama dengan 1 Jadi kita perkirakan Itu garis Y sama dengan 1 Itu posisinya adalah disini Kemudian garis Y sama dengan 3 ya Jadi ini diperkirakan saja Karena dalam program linear itu Tidak terlalu detail Nah seperti ini saja Seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa Kalau tandanya lebih kecil Tidak ada samanya Berarti garis yang membatasi adalah Garis yang putus-putus Berarti ini garisnya adalah yang putus-putus Seperti ini Nah kayak gini ya Kemudian daerahnya mana? Daerahnya adalah yang di antara Garis tadi ya Berarti ini dia daerah Himpunan penyelesaianya Himpunan penyelesaiannya Berarti ini adalah HP Oke Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa ya Jadi ini ada 4 soal Tapi ini 1 jenis ya Yaitu untuk dari himpunan penyelesaian Yang dibatasi oleh garis yang vertikal Dan garis yang horizontal saja Nah untuk yang slider itu Akan kita bahas lagi videonya Jadi kita buat video berikutnya Oke Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton